Tak hanya tarif kereta, masyarakat pun harus bersiap-siap menghadapi kenaikan tarif tol. Mulai 8 Oktober, tarif tol ruas Jakarta Cikampek naik sebesar 10%. Akankah kenaikan tarif ini diikuti dengan perbaikan mutu layanan? Pemirsa berikut laporan khas redaksi. Pemajatan di jalan tol menuju Jakarta ini selalu menyergap perjalanan para pengguna tol tiap pagi. Meski namanya jalan bebas hambatan, ruas tol Jakarta Cikampek ini nyaris menjadi tempat parkir ratusan hingga ribuan kendaraan yang akan menuju ibu kota. Kemacatan di jalan tol ini bahkan bisa mengular hingga belasan kilometer. Ya, jalur sepanjang 5 kilometer ini yang harusnya saya tempuh 5 menit saja, namun saya harus menempuhnya hingga 30 menit. Tak hanya waktu yang terbuang, pengguna jalan tol harus bersiap-siap mengeluarkan ruang tambahan untuk membayar tol. Ya, mulai 8 oktober nanti, pemerintah telah menyetujui kenaikan tarif tol untuk ruas Jakarta Cikampek sebesar 10 persen. Alasannya, pengelola tol ingin mengembalikan biaya investasi selama ini. Setiap badan usaha jalan tol itu punya hak untuk mendapatkan kenaikan tarif tol setiap 2 tahun. Jadi bagaimana kita ketahui bahwa investasi jalan tol itu adalah investasi yang sangat besar dan investasi jangka panjang. Padahal 2 bulan silam, jalan tol Jakarta Cikampek ini sempat macet total akibat aksi penolakan penutupan terminal bayangan di ruas Jatimening, Bekasi, Jawa Barat. Aksi pembakaran mobil operat total ini menunjukkan bagaimana pengelola tak mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna yang telah membayar ribuan rupiah. Kenaikan tarif apapun seharusnya tidak hanya didasarkan pada inflasi dan kebutuhan pengelola jasa. Namun, lebih ke peningkatan dan perbaikan pelayanan. Pertama ini yang kita kritisi adalah peraturan yang ada. Jadi undang-undang yang menyebutkan bahwa setiap 2 tahun tarif tol dievaluasi berdasarkan inflasi. Nah ini yang menurut kita tidak adil kepada konsumen juga. Pastinya kan pertimbangan tidak hanya sekedar inflasi, tapi juga dari sisi misalnya kinerja operatornya sendiri bagaimana pelayanan yang mereka berikan. Hanya dalam sepekan, masyarakat dihadarkan kenaikan tarif dua sarana dan media transportasi. Alih-alih masyarakat mendapat layanan lebih baik, mereka justru harus menerima kondisi yang ada. Akhirnya, masyarakat hanya bisa menerima dengan pasrah. Kenaikan tarif demi tarif, sempat diberharap mendapat layanan sesuai harga yang telah mereka bayar. Demiliputan, langsung saja.